Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka secara langsung kegiatan Forum Perangkat Daerah atau FBD Bidang Kesehatan Tahun 2023. Dalam kesempatan itu, Wagyu berharap pertemuan ini dapat menghasilkan pencapaian program Bidang Kesehatan di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan pertemuan Forum Perangkat Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2023. Pertempat di sebuah hotel di kota Jambi, Rabu 15 Februari. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Peri Kusnadi, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Padri Sudiria, dan diikuti oleh perwakilan stagah holder Bidang Kesehatan se-provinsi Jambi, bagi instansi vertikal atau juga dari kabupaten kota. Pertemuan ini salah satunya bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan bidang kesehatan tahun 2024, untuk disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja tahun 2024. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam kesempatan tersebut mengatakan, Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Jambi. Abdullah Sani berharap ini menjadi gerakan bersama yang tidak hanya dikerjakan pemerintah, tetapi bersama-sama supaya fasilitas dan layanan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah di Provinsi Jambi semakin merata dan berkualitas. Maka rapat ini mudah-mudahan akan terjadi, akan tetap mendapatkan bagaimana satu kekuang aman, satu bisnis-bisnis bersama, bagaimana semuanya baik kota, berkualitas yang harus dikerjakan dan mereka bisa berpercaya bagaimana di bidang kesehatan ini mencapai apa yang kita harapkan oleh kesehatan bersama. Kenapa perlu rapat bersama? Karena jujur saja masih banyak PR yang harus kita selesaikan, itu perpercayaan dengan pelaksanaan program, dan berkualitas yang harus dihentikan dengan semuanya. Maka percayaan sebuah satu bahasa, insya Allah. Insya Allah, terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang telah melaksanakan ITU dan semacam perubahan ke depan. Kalau lah itu berapa. Abdullah Sani menambahkan belajar dari pandemi COVID-19. Provinsi Jambi berupaya melakukan implementasi transformasi sistem kesehatan sesuai arahan Kementerian Kesehatan yang memprioritaskan program promotif preventif di seluruh lini kehidupan masyarakat. Lian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.